AINIS PAGI Terguling ini terjadi di jalan menanjak di kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tanggerang, Banten. Akibatnya sejumlah anak-anak, penumpang odong-odong menangis histeris. Warga di sekitar lokasi sempat panik. Dua orang terluka dilarikan ke rumah sakit. Odong-odong mengalami kecelakaan akibat tak kuat saat akan melintasi jalan menanjak. Odong-odong hilang kendali, tiba-tiba mundur dan terguling. Lokasi disebut warga rawan kecelakaan. Karena kondisi jalan yang menanjak berbelok dan rusak. Nah setelah itu dia tidak kuat menanjak, kemudian odong-odong ini kembali berbalik turun, membuang ke kanan, abrak peding. Karena dorongan dari turun itu akhirnya mobil terbalik. Nah setelah terbalik itu ada korban, pengemudi, sama anak yang sekarang dibawa ke rumah sakit. Setelah berhasil dievakuasi, mobil odong-odong dibawa pemiliknya. Dua orang penumpang yang terluka masih dalam perawatan di rumah sakit. Pemirsa mobil angkutan umum milik pengkot Surabaya terjun ke sungai setelah menabrak pembatas jalan. Sopir hilang kendali setelah pengendara motor memotong laju angkot. Angkutan umum warawiri milik pemerintah kota Surabaya terjun ke sungai di kawasan jalan mendokan sawah. Kecelakan diduga karena Sopir kaget. Setelah seorang pengendara motor memotong jalur kendaraan. Mobil yang membawa dua orang penumpang langsung terjun ke sungai setelah menabrak pagar pembatas jalan. Mungkin dipotong sama sepeda motor dan saya akan posisi agak mebet dipakir gitu ya. Akhirnya saya kaget, saya balik kanan dan itu dia masuk gitu. Mobil dievakuasi dua jam kemudian setelah Dinas Pemadam Kepakaran dan Penyelamatan mengerahkan alat derek. Selama proses evakuasi, polis menutup satu jalur kendaraan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yudha Prawira, I News melaporkan. Dua mahasiswi pengendara sepeda motor jatuh ke jurang di lereng Bromo, Pasuruan, Jawa Timur. Satu korban tewas, sementara rekannya luka parah di kepala dan tangan. Warga bahu-membahu mengevakuasi korban kecelakaan di lereng jurang di desa Kayu Kebek, Pasuruan, Jawa Timur. Satu korban bernama Huratul Ainiya Ramadhan, umur 20 tahun, warga kecamatan Purwodadi meninggal dunia. Sementara temannya, Putri Avi Yusti Tua Dewi, 19 tahun, luka parah di bagian kepala dan tangan. Kecelakaan diduga akibat korban yang berponcengan dengan sepeda motor hilang kendali di jalan menurun, hingga menaprak membatas jalan dan terjun ke jurang. Karena tidak bisa mengendarai kendaraannya, kendaraannya jatuh, terus meluncur langsung ke sebelah jembatan dan membongkar dari sudut dari jembatan masuk kepada sungai. Setelah mendapatkan laporan, warga polisi langsung memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian. Diduga kecelakaan karena rem sepeda motor rusak. Dari Pasuruan Jawa Timur, Jakasamudera, Anyus melaporkan. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa Closing Ceremoni PON K21 Aceh Sumatera Utara 2024 suksesi gelar di Stadion Utama Sumatera Utara. Berbagai pertunjukan dan penampilan memberiakan pendurupan ajang olahraga terbesar di Indonesia. Setelah melalui serangkaian pertandingan dan kompetisi sengit yang melibatkan ribuan atlet setanah air, PON K21 Aceh Sumatera 2024 mencapai puncaknya. Closing Ceremoni PON K21 Aceh Sumatera 2024 digelar megah di Stadion Utama Sumatera Utara Jumat Malam. Tak hanya disaksikan masyarakat luas, Closing Ceremoni juga dihadiri Menko PMK Muhajir Effendi, serta sejumlah pejabat negara. Pertunjukan budaya yang memukau, tarian multi etnis, hingga pesta kembang api, memberiakan upacara penutupan perhelatan olahraga terbesar di Indonesia ini. Tak ketinggalan penampilan artis ibu kota, mampu menyihir para penonton, baik yang hadir langsung maupun dari layar kaca. PON K21 Aceh Sumatera 2024 tidak hanya menghasilkan medali dan prestasi, namun juga kenangan tak terlupakan bagi para atlet, pelatih, dan penonton yang terlibat. Kesuksesan PON K21 Aceh Sumatera 2024 diharapkan menjadi inspirasi bagi provinsi-provinsi lain yang akan menjadi tuan rumah PON selanjutnya. Kedepannya, PON juga diharapkan terus memupuk semangat persatuan, sportifitas, dan kebanggaan nasional di antara para atlet dan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dari Del Serdang Sumatera Utara, Tim Ayews melaporkan. Pemirsa Kontingen, Jawa Barat menutup PON K21 Aceh Sumatera Utara sebagai juara umum. Jawa Barat memucaki kelasmen akhir perolehan medali dengan 195 medali emas dari total 538 medali. Kontingen, Jawa Barat menutup PON K21 Aceh Sumatera Utara sebagai juara umum. Tim Jabar unggul dari pesaing kuatnya Kontingen, Jakarta dan Jawa Timur. Jawa Barat memucaki kelasmen akhir perolehan medali dengan 195 medali emas dari total 538 medali. Sedangkan Jakarta harus puas dengan posisi runner-up dengan 184 medali emas dari total 479 medali. Jawa Timur menutup PON kali ini di peringkat ketiga dengan 145 medali emas dari total 425 medali. Ini menjadi ketiga kalinya secara beruntung Jawa Barat keluar menjadi juara umum PON. Pada dua edisi sebelumnya di Kandang sendiri dan di Papua, Kontingen Jawa Barat juga keluar sebagai yang terbaik. Tim Liputan Ayews melaporkan. 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 Terima kasih telah menonton 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 Nantinya hotel ini akan diurus langsung oleh pengurus masjid dengan layanan berbasis syariah Tim Liputan Ainews melaporkan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton